Intro Mitos dan fakta seputar pembentukan otot perut six-pack Intro Mungkin ada yang menyuruh Anda untuk melakukan sit-up setiap hari agar perut six-pack segera Anda dapatkan Tapi, ada juga yang mengatakan jangan melakukan sit-up setiap hari agar otot Anda tidak menyusut Mana yang benar? Temukan jawabannya dalam video ini Tapi sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Tombol subscribe Dan tombol loncengnya juga Biar tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya Di Origasativa Channel Taukah Anda bahwa banyak mitos yang berkembang Seputar pembentukan otot perut six-pack Mungkin satu atau dua diantara banyak saran yang pernah Anda dengar Hanyalah mitos Yang justru bisa menghambat usaha Anda Untuk mendapatkan perut six-pack Kali ini kita akan mengupas berbagai mitos dan fakta Seputar pembentukan perut six-pack Yang harus Anda ketahui Perbanyak sit-up untuk membentuk six-pack Apakah benar? Mitos paling umum yang sering kita temui adalah Bahwa cara terbaik untuk mendapatkan perut six-pack Adalah dengan melakukan sit-up sebanyak mungkin setiap hari Faktanya sit-up akan bekerja untuk menguatkan otot perut Tetapi tidak akan banyak membantu menghilangkan lapisan lemak Yang menutupi otot perut Anda Yang membuat perut six-pack Anda tidak bisa terlihat Ingin six-pack menghindari karbohidrat? Apakah benar? Konsumsi karbohidrat memang berpotensi untuk menambah timbunan lemak di tubuh Anda Terutama perut Jika dikonsumsi berlebihan Namun demikian Untuk mengikis lemak yang menutupi otot perut Anda Bukan berarti dengan menghindari konsumsi karbohidrat Atau dengan tidak makan karbohidrat sama sekali Tubuh tetap butuh karbohidrat sebagai sumber energi utama Ketika karbohidrat yang dikonsumsi sangat kurang Tubuh bisa memecah otot yang sudah Anda bentuk sebagai sumber energi Latihlah otot perut setiap hari Apakah benar? Mungkin Anda sering mendapatkan saran untuk melatih perut Anda setiap hari Agar six-pack segera terbentuk Apakah ini benar? Tentu saja tidak Berlatih tiap hari tidak akan membuat otot perut Anda kencang lebih cepat Tapi hanya akan membuat otot Anda tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pemulihan dan pertumbuhan Otot perut tetap butuh waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri Oleh karena itu Tetap berikan waktu istirahat bagi otot perut Anda Agar otot perut Anda bisa berkembang dengan lebih optimal Berlatihlah dengan repetisi tinggi Apakah benar? Ini kesalahan yang sering ditemui Orang mungkin lebih senang mengejar untuk bisa melakukan seribu kali crunch Daripada menekankan pada intensitas latihannya Repetisi yang tinggi akan meningkatkan daya tahan otot Tetapi tidak meningkatkan ukurannya Untuk membentuk perut sixpack Anda harus menebalkan otot perut Anda Daripada menambahkan repetisi crunch Anda Lebih baik jika Anda tambahkan beban pada saat berlatih crunch dan fokuskan pada kontraksi ototnya Banyak orang bisa melakukan crunch dengan repetisi tinggi Karena mereka kurang fokus dan kurang benar melakukannya Yang terbaik adalah lakukan crunch dengan benar Tambahkan beban dan fokus pada kontraksi Makin lama berlatih makin bagus hasilnya Apakah benar? Pada dasarnya Latihan apapun tidak boleh dilakukan terlalu lama Tubuh memiliki kemampuan yang terbatas Selain itu Tubuh juga memerlukan waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan Berlatih dalam waktu lama bisa mengakibatkan overtraining Yang pada akhirnya hanya memberi Anda rasa sakit tanpa hasil yang berarti Daripada Anda berlatih terlalu lama Cukup luangkan waktu 20-30 menit tiap latihan Dengan cara ini Tubuh Anda akan memiliki waktu untuk pulih dan otot akan berkembang lebih optimal Latih otot perut Anda hari ini Dan lihat hasilnya esok hari Apakah benar? Mitos yang sangat tidak benar adalah bahwa Anda bisa mendapatkan perut sixpack hanya dalam semalam Jika ada yang mengatakan pada Anda Untuk berlatih sekeras mungkin hari ini Dan pasti besok Anda akan sudah bisa melihat perut sixpack Anda di cermin Maka lupakan hal itu Faktanya adalah bahwa sixpack tidak bisa terbentuk hanya dalam semalam Otot butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang Begitu pula lemak yang juga tak bisa terkikis hanya dalam tempo semalam saja Untuk itu Lakukan latihan intensif secara teratur serta menjalani pola diet yang benar Kalau sudah dapatkan sixpack Anda bebas Apakah benar? Kalau sudah berhasil mendapatkan perut sixpack Apakah Anda sudah tak perlu berlatih dan mengatur pola makan dengan baik lagi? Tentu saja tidak Otot dan lemak adalah dua hal yang mempengaruhi perut sixpack Anda Dan keduanya sama-sama jaringan tubuh yang aktif tumbuh dan berkembang Jika tak dilatih Jika tidak dilatih, otot bisa menyusut Dan jika pola makan Anda berantakan Lapisan lemak akan makin menumpuk dan menutupi perut sixpack Anda Apakah Anda mau hasil usaha keras Anda untuk membentuk perut sixpack hilang dalam sekejap saja? Jika Anda tak ingin itu terjadi Maka tetap lakukan latihan teratur dan pola makan yang baik untuk mempertahankan perut sixpack Anda Sekarang Anda sudah mengetahui bahwa beberapa hal yang sering Anda dengar tadi hanyalah mitos Untuk itu, mulailah Anda memperbaiki program pembentukan perut sixpack Anda Agar hasilnya bisa segera Anda dapatkan Yang harus Anda ingat adalah bahwa untuk mendapatkan perut sixpack membutuhkan waktu dan kesabaran Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya